Kita awali liputan 6 siang dengan kasus pengeroyokan, saudara. Lagi-lagi personil polisi menjadi korban tindak kekerasan. Senin dini hari seorang anggota polantas di Mapolres Metro Jakarta Timur dikeroyok sekelompok pemuda di wilayah Kanal Banjir Timur. Polisi masih memburu para pelaku yang diperkirakan lebih dari 6 orang. Belasan personil Polres Metro Jakarta Timur Senin dini hari tampak di sekitar Banjir Kanal Timur. Mereka tengah melakukan penyelidikan menyusul kasus tindak kekerasan yang menimpa rekan sejawatnya. Bripka Cahyadi, anggota unit Laka Lantas, wilayah Jakarta Timur dikeroyok sekelompok pemuda saat melintas di sekitar lokasi selepas dinas. Gak tahu juga orang di-lepon istrinya, jadi dikeroyok katanya di waduh. Langsung laporan. Katanya berapa orang bu pelakunya bu? Dari istrinya? Kurang lebih 6 orang. 6 orang? Lebih dari 6. Pulang dari tugas itu kantor, sansat, mau ke Alpa, bisusu, yang disini diketok-ketok mobilnya, langsung buka pintu, ditendang katanya ini, dari belakang. Para pelaku langsung kabur mendapati korban tergeletak. Kelingking-kelingking tangan kanannya ini sempat patah. Kemudian korban sekarang ada dirawat di rumah sakit. Untuk pelaku masih dalam pengejaran, panggung-panggung saat reskri di Jakarta Timur. Kendaraan milik korban pun tak luput dari aksi pelaku. Sejauh ini polisi masih memburu para pelaku yang diperkirakan berjumlah lebih dari 6 orang. Triwi Bowo melaporkan dari Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.